Indonesia, surga wisata di dunia dengan keinaan alam yang tiada tara. Salah satu keinaan itu berada di Kaimana, Papua Barat. Kaimana sendiri merupakan kota yang terletak di bagian leher burung Pulau Papua. Karena lokasinya yang menghadap laut, kota ini kerap dikenal sebagai kota senja. Namun, bagi masyarakat di sini, senja itu hanya indah sebentar saja. Ketika senja hilang, maka tidak ada lagi keindahan yang bisa dinikmati. Hal itu juga yang dirasakan oleh Jesua. Pertama kali, dia sangat terpukau dengan keinaan alam yang sangat indah. Tapi ketika dia diajak untuk melihat sekolah, dia sangat sedih karena melihat bangunan sekolah sudah tertutup dengan rumput-rumput yang tinggi. Pendidikan di sini pun sangat jauh tertinggal. Pertama kali tiba di Faranyau, saya rasa prihatin juga di sana. Karena saya melihat ada gedung sekolah yang sangat tidak terawat begitu. Gedungnya itu sama tinggi dengan rumput-rumput yang ada di sekitar. Baru anak-anak tidak ada yang sekolah di sana. Karena yang saya dengar, dari tahun 2017 sekolah itu dibangun sampai tahun 2021 ini, tidak pernah ada guru yang kirimkan dinas untuk mengajar anak-anak di sana. Waktu melihat anak-anak, saya juga rasa prihatin sekali karena mereka sangat antusias sebenarnya. Tapi tidak adanya guru itu yang bikin mereka cuma bermain-main saja di halaman mereka. Orang tua mereka juga tidak tahu membawa mereka ke mana. Karena jarak ke sekolah terdekat itu sangat-sangat jauh, sekitar 20 km. Jadi mereka cuma ada di kampung itu saja. Tidak bisa ke mana-mana lagi. Apa yang Bapak Guru ingin kerjakan selama di Senda? Yang ingin saya kerjakan saat ini bersama Pak Bapak saya itu, kami ingin anak-anak yang ada di sana itu, pertama, bisa mengenal bahasa Indonesia dulu. Karena indah saja di sana, mereka cuma bisa bahasa daerah. Dan itu juga sih yang membuat ada batas antara saya dan mereka. Karena ketika kami mau berkomunikasi, lumayan susah. Jadi itu yang akan kami kerjakan. Selanjutnya juga untuk target kami adalah mereka bisa membaca, tulis, dan berhitung juga sih. Satu tahun ke depan ini. Yang saya harapkan sih, semoga lewat adilnya tangan pengharapan di Evelsi Faranyau, anak-anak di desa Faranyau bisa lebih pintar lagi. Dan semoga ke depan bisa ada bibit-bibit yang akan menggantikan kami untuk kembali mengajar anak-anak yang ada di Evelsi Faranyau. Selamat pagi. Saat ini kami bersama anak-anak berjalan dari desa Faranyau menuju ke Dusun Sara. Perjalanan ini melewati hutan. Ikuti kami terus ya. Di luar jadwal sekolah, Jesua dan rekannya mengajak anak-anak untuk pergi jalan-jalan ke hutan dan berenang ke sungai. Kebersamaan mereka sungguh terasa sangat menyenangkan. Kelinduan mereka akan hadirnya guru, kini sudah tercapai. Kehadiran Feeding Eleanor Center di desa Faranyau menyalakan kembali cahaya untuk hadapan yang baru. Masyarakat di sini pun sangat senang dan bersyukur karena anak-anak mereka sudah dapat bersekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Faranyau, Kaimana, Papua Barat. Satu kepedulian kita bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan. Helping people live a better life.